Dengan pengawalan ketat, Puput Tantriana bersama sang suami di bawah penyidik KPK ke Jakarta melalui Bandara Udara Juanda, Surabaya. Usai ditangkap tangan di Probolinggo, keduanya memang terlebih dahulu dibawa ke Mapolda, Jawa Timur. Puput maupun Aminuddin bungkam saat ditanya media, mereka memilih bergegas masuk ke dalam bus milik Polda, Jawa Timur. Keduanya tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu 1x24 jam, KPK bakal menetapkan status hukum keduanya. Saat ini keduanya masih berstatus terperiksa.